Bernafas dengan paru-paru Semua berparti ini adalah burung Sebagian mahasiswi berprestasi Namun tidak terkenal di kampusnya Salah ya Bisa juga menjawab tanpa pakai remus matematika Hai guys, welcome back to Miracle's channel Oke, sebelumnya aku udah jelasin sedikit mengenai Definisi elemen-elemen yang ada di logika matematika Sekarang aku akan bahas salah kaprah yang biasanya dan sering terjadi Di tengah-tengah kita dalam mengerjakan soal logika matematika Dan juga di video ini akan ada latihan soal Untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai logika matematika Nah, jadi waktu itu aku kasih soal kuis penelaran umum Si logisme hipotetik di Instagram Nah, kemudian ada yang balas seperti ini Menurutku ya kak, dolar tidak naik atau nilai rupiah turun itu sama aja Ini mah jebakan doang Nggak bakal berpengaruh juga ke harga komputer lebih murah Kalau dolar naik Logika itu bukan ranah empiris Beda ranah guys Logika itu bebas dan abstrak Ya pada soal ini terserah si pembuat soalnya Mau nulis premis apapun Bahkan yang bertentangan dengan fakta empiris yang ada di realita Misalnya ada premis semua ikan bernafas melalui paru-paru Ya terserah kita nggak usah ngeliat realitanya Karena yang kita lakukan hanya mengambil kesimpulan Berdasarkan premis yang udah tersedia Dengan logika Nih aku kasih contoh Premis 1 Semua kucing bernafas melalui paru-paru Premis kedua Semua yang bernafas melalui paru-paru adalah manusia Jadi kesimpulannya apa? Kucing adalah manusia Lep Kok kucing adalah manusia? Secara realita atau secara empiris Ya kucing beda sama manusia Tapi ini adalah ranah logika Bukan ranah empiris Secara logika penarikan kesimpulan kita benar Karena ya premis tersedia memang seperti itu Jadi tugas kita cuma menarik kesimpulan dari premis yang tersedia Menarik kesimpulan dengan benar Tanpa ada campur aduk dari dunia realita Tentu Oke guys Sekarang waktunya kita bahas soal silogisme By the way sebelum kalian melanjutkan nonton pembahasan ini Pastikan kalian sudah nonton dulu Videoku yang episode pertama Apa itu logika matematika? Kalau udah Ya udah Langsung kita masuk ke soal pertama Oh iya kalian jangan terpengaruh sama nomor yang ada di soalnya ini Karena Ini random aja Oke Kita baca Semua burung bernafas dengan paru-paru Semua merpati adalah burung Jadi kesimpulannya apa? Baca lagi ya Semua burung bernafas dengan paru-paru Semua merpati ini adalah burung Berarti Merpati bernafas dengan paru-paru Ya kan? Tuh Yang B jawabannya Jadi sebenarnya udah langsung bisa ditarik kesimpulannya Tapi coba deh kita lihat opsiannya satu persatu Yang A Semua merpati tidak bernafas dengan paru-paru Jelas salah Karena semua merpati bernafas dengan paru-paru Yang C Tidak semua merpati bernafas dengan paru-paru Jelas salah Karena semua yang bernafas dengan paru-paru Yang D Sebagian merpati adalah burung Loh Premis kedua dia bilang kan Semua merpati adalah burung Salah ya Udah pasti Terus yang E Sebagian merpati bernafas dengan paru-paru Salah juga Karena harusnya semua Oke Ini gampang ya Kita lanjut ke soal berikutnya Barang pecah belah adalah barang yang mudah pecah bila jatuh Barang-barang yang tidak mudah pecah bila jatuh Tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah Gelas buatan PT Mirror tidak dapat pecah kalau jatuh Ya berarti gelas produksi PT Mirror Tidak termasuk barang pecah belah Ya kan? Kan tadi dia bilang barang pecah belah adalah barang yang mudah pecah bila jatuh Barang-barang yang tidak mudah pecah bila jatuh Tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah Gelas buatan PT Mirror tidak dapat pecah kalau jatuh Berarti bukan merupakan barang pecah belah Gitu Oke simple aja guys Ya Option yang A Salah dong Karena lihat premis pertama Barang pecah belah ini adalah barang yang mudah pecah Ya Jadi kalau tidak termasuk barang pecah belah Yang tidak mudah pecah Bukan yang tidak mungkin pecah Jadi yang A itu salah Yang C gelas produksi PT Mirror mudah pecah Ya udah jelas salah lah Kemudian yang D tidak dapat pecah Sama juga salah ya Belum tentu dia tidak dapat pecah Tapi dia tidak termasuk barang pecah belah Oke Kemudian yang E Gelas produksi PT Mirror termasuk barang pecah belah Ya udah jelas bertentangan sama kesimpulan tadi Oke Bisa Yuk lanjut ke soal berikutnya Setiap mahasiswi berprestasi pasti terkenal di kampusnya Setiap mahasiswi yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi Sebagian mahasiswi MIPA terkenal di kampusnya Kita lihat nih Dari premis pertama ya Setiap mahasiswi berprestasi pasti terkenal Setiap mahasiswi yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi Berarti mahasiswi yang aktif pasti terkenal ya kan Lihat lagi yang premis terakhir Sebagian mahasiswi MIPA terkenal di kampusnya Tadi apa? Setiap mahasiswi yang aktif pasti terkenal ya kan Sebagian mahasiswi MIPA terkenal Berarti mahasiswi MIPA yang aktif dalam pembelajarannya pasti terkenal dalam kampusnya Oke kita lihat option yang A Sebagian mahasiswi berprestasi namun tidak terkenal di kampusnya Salah ya Karena kan setiap mahasiswi berprestasi terkenal Pasti Oke Yang A udah jelas salah Yang B Ada mahasiswi aktif dalam pembelajaran tapi tidak terkenal Udah pasti salah ya Yang aktif pasti terkenal Tadi ya Premis satu dan premis dua digabung ya Setiap mahasiswi aktif pasti terkenal di kampus Oke jadi jawaban yang B itu salah Kemudian option C C Ya option yang C Seluruh mahasiswi MIPA berprestasi dan terkenal Enggak Karena dia bilang sebagian mahasiswi MIPA terkenal Udah pasti salah ya Yang D Mahasiswi MIPA yang aktif dalam pembelajaran pasti terkenal di kampusnya Iya bener Kenapa? Kan dia bilang tadi sebagian mahasiswi MIPA terkenal ya Sementara kalau aktif dia pasti terkenal Jadi mahasiswi yang aktif pasti terkenal Jadi jawabannya yang D Gitu Yaudah kita lihat lagi yang E deh Sebagian mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran tidak terkenal di kampusnya Salah karena yang namanya aktif pasti terkenal tadi kan Oke Udah jelas ya jawabannya D ya Lanjut soal berikutnya Oke ini bisa jadi kalian terjebak ya Coba kita baca Jika Timi rajin belajar maka dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik Kenyataannya Timi tidak rajin belajar Ayo apa coba jawabannya Kalian pada jawab D ya Timi tidak memperoleh indeks prestasi yang baik Salah guys Jadi ini kayaknya memang masih banyak yang salah ya Jawaban yang benar itu A Tidak dapat disimpulkan Kenapa kayak gitu Dia bisa aja mendapat indeks prestasi yang baik Karena kalau Timi gak rajin belajar Belum tentu dia tidak akan memperoleh indeks prestasi yang baik Bisa jadi Dia dapat indeks prestasi yang baik dengan cara lain Misalnya dia deket sama dosennya Atau dia nyontek gitu Kayaknya kalian harus nonton dulu video aku sebelumnya Yang bahas tentang implikasi Karena ini implikasi beda sama di implikasi Kalau implikasi itu jika P tidak terpenuhi maka belum tentu Ki tidak terpenuhi gitu Jadi jika rajin belajar yang gak terpenuhi belum tentu dia tidak akan memperoleh indeks prestasi yang baik Ya ini kan kalau ditulis secara matematis P Z Ki gitu kan Ini rajin belajar itu P Maka Tanda panah Dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik itu Ki Itu ekivalen dengan Negasi Ki Tanda panah Negasi P gitu Jadi kalau dia bilang Tini tidak memperoleh indeks prestasi yang baik Maka bisa Itu jawabannya Tini tidak rajin belajar Gitu Tapi Kalau dibilang Tini tidak rajin belajar Belum tentu dia tidak akan memperoleh indeks prestasi yang baik Kecuali bi-implikasi Ya Kecuali kata-katanya kayak gini Bi-implikasi Jika Dan hanya jika Tini rajin belajar Maka dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik Nah kenyataannya Tini tidak rajin belajar Maka Tini tidak memperoleh indeks prestasi yang baik Nah itu baru benar Kalau bi-implikasi Ini implikasi Maka jawabannya tidak dapat disimpulkan Yang A ya Oke Lanjut Jika Tumingsi memakai baju hitam Maka ia memakai celana coklat Jika Tumingsi memakai celana coklat Maka indah memakai celana hitam Ya berarti kalau si Tumingsi pakai baju hitam Indah pakai celana hitam ya kan Kenyataannya indah memakai celana pink Berarti Tumingsi tidak pakai baju hitam Iya kan Gampang aja Mana nih Tumingsi tidak memakai baju hitam Jawabannya yang E gitu Tanpa lihat opsi yang lain juga udah pasti tuh jawabannya E Kalau kalian mau lihat opsi lain boleh A Indah tidak memakai baju coklat Kenapa jadi baju ya kan Indah aja disini cuma disebutin celana-celana So gak bisa Salah Tumingsi memakai celana hitam Salah juga Mana kita tahu dia pakai celana apa Kalau dia gak pakai baju hitam Ya gak Oke yang C Indah tidak mempunyai celana coklat Gak nyambung Kenapa jadi gak punya Ada kata baru gitu Udah pasti menyalahi aturan Salah gitu ya Jangan menambahkan kata-kata baru gitu ya Yang D Indah memakai baju coklat Salah Karena konteksnya disini Indah memakai celana hitam Celana pink Tiba-tiba baju ya Udah pasti salah Oke Jadi untuk mempersingkat waktu Ketika kalian udah bisa langsung Menada kesimpulan Dan dari 2 atau 3 kalimat Yang ada Ya udah langsung aja Jawab Temu jawabannya Udah langsung jawab aja E gitu Gak usah perlu liat Satu persatu option juga gitu ya Oke lanjut Tanaman yang bijinya berkeping 2 Memiliki akar tunggang Semua tumbuhan palem Memiliki akar serabut Berarti si palem ini Bukan tanaman berkeping 2 ya Oke tanaman Z adalah tanaman yang bijinya berkeping 2 Berarti tanaman Z bukan tumbuhan palem Anak gak? Tanaman Z bukan tumbuhan palem Yang A Udah Bisa langsung coret jawabannya yang A gitu Lain liat deh pilihan yang lain Yang E deh Tanaman Z adalah jenis tumbuhan palem Udah pasti salah D Tanaman Z adalah tumbuhan palem Dari tumbuhan palem itu aja udah salah ya Udah pasti salah Tanaman Z memiliki akar serabut Loh dia aja bilang Bijinya berkeping 2 Keping 2 akar tunggang Salah ya Yang B tumbuhan palem Yang memiliki akar tunggang Hanyalah tanaman Z Wah makin ngaur Oke soal terakhir Cepet aja ya guys ya Semua bunga di taman Keputren berwarna putih Semua putri suka bunga Vini Dewi membawa bunga biru Berarti bunga biru ini Bukan dari Keputren Ya Jawabannya yang E gitu Vini Dewi membawa bunga biru Semua bunga di taman Keputren berwarna putih Beda jelas bunga yang dibawanya Bukan dari Keputren Gitu ya Ini premis yang keduanya Gak terlalu ngaruh ya Yang lainnya cuman ngecoh aja nih Putri suka bunga biru Gak ada hubungannya sama premis Kita gak bisa bikin kesimpulan itu dong Yang D Taman Keputren ada bunga birunya Salah Udah pasti ya Salah karena dia bilang Semua bunga di Keputren putih Yang C Putri tidak suka bunga putih Dia cuman bilang disini Semua putri suka bunga Bunga warna apa Kita tidak tahu Udah pasti Salah yang C Yang D Vini Dewi tidak suka bunga Gak bisa Gak tahu Vini Dewi membawa bunga biru Belum tentu dia suka Belum tentu juga dia tidak suka ya Udah jelas nih jawabannya yang E Gampang ya Udah deh selesai Dimana guys Dari berapa soal nih Kalian bener berapa Coba komen di bawah Atau jangan-jangan kalian dari tadi gak ngerjain Coba deh komen Kalau kalian sambil ngerjain Komen benernya berapa Ini ada satu contoh Coba kalian pikirkan Jawabannya ya Di dinding sebuah bioskop Terdapat tulisan Tidak boleh membawa kamera dan anjing Joni yang melihat tulisan tersebut berkata Wah berarti Kalau bawa kamera doang Boleh dong Kan itu tulisannya gak boleh bawa kamera dan anjing Menurut kalian Pernyataan si Joni ini Valid atau invalid? Pause dulu deh Pikir dulu Kira-kira valid atau enggak ya Nanti kalau udah kepikiran jawabannya Baru di play lagi Nah ingat yang tadi Konsep konjungsi apa guys Konjungsi akan bernilai benar Jika dan hanya jika Pernyataan pertama dan pernyataan kedua Benar gitu Jadi pada kasus ini kan dia dilarang Untuk membawa kamera dan anjing Nah kalau salah satu aja yang dibawa Berarti boleh dong gitu Ya gak? Kata hubungnya itu dan Karena ini kata hubungnya dan Maka Keduanya ini harus dipenuhi Kamera dan anjing Dua-duanya berbarengan gitu Jadi kalau satu saja tidak terpenuhi Ya berarti boleh Either kalian mau bawa kamera aja Atau bawa anjing aja ya Sasas aja gitu Kecuali kata-katanya Tidak boleh membawa kamera atau anjing Nah jadi kalau kalian bawa kamera saja Ya gak boleh Kalau kalian bawa anjing saja ya Gak boleh gitu ya Jadi kalian harus membedakan Pemakaian kata dan Atau Pemakaian kata atau Oke Oke guys sekian pembahasan Soal silogisme Pada video kali ini Sebenarnya kalau kalian mau tulis pakai Rumus matematika juga boleh Tapi yang aku Terangkan di sini adalah Kalian bisa juga menjawab Tanpa pakai rumus matematika Gitu Jadi dengan Premis yang ada Yaudah Tarik aja kesimpulannya Sesuai dengan kalimatnya itu Gitu Saya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like Gak suka dislike Aja gak apa-apa Dan follow aku di Instagram At Miracle Sotofu Semoga bermanfaat And see you guys in another video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax